Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel titik digital baik pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah countdown timer ya pada sebuah landing page ataupun sales page dengan menggunakan plugin Elementor Nah untuk membuat sebuah countdown timer ini teman-teman harus sudah menginstall di dalam WordPressnya yaitu plugin Elementor dan juga add-on Elementor nya jadi ketika saya membuat countdown timer plugin yang wajib teman-teman install adalah plugin Elementor ya plugin Elementor kemudian Elementor add-on elements dan essential add-ons for Elementor jadi saya biasanya menginstall ketiga plugin ini untuk membuat sebuah sales page ataupun landing page oke apabila sudah di install silahkan masuk ke dalam patch baru ataupun membuat sebuah patch baru atau ke dalam landing page yang sudah teman-teman buat ya di sini saya sudah memberikan contoh ya jadi countdown timer nya itu akan seperti ini countdown timer ini berfungsi ya sebagai scarcity biasanya dipakai untuk pengingat pengingat kepada calon buyer ya agar dia segera action karena sudah melihat batas waktu yang mau habis biasanya nah setelah kita masuk ke dalam halaman sebuah landing page ataupun patch baru ya dalam Elementor teman-teman bisa membuat countdown timer ini di menu essential add-on element essential add-on nya nah saya contohkan nah yang ini ya teman-teman countdown ini teman-teman bisa drag saja langsung lalu tinggal digeser Hai nah seperti ini ya ya secara otomatis akan muncul untuk mengatur tanggalnya teman-teman tinggal di setting saja pada bagian timer setting sebelah kiri ini misalkan kita mau batas waktunya sampai kapan Hai sampai tanggal 20 Hai misalkan nah dia akan seperti ini Hai kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri display-nya display kita kalau mau menghilangkan tulisan ini tulisan desknya ini tinggal nonaktifkan saja Hai ke nah hilangkan untuk hitungan harinya kalau kita mau mengaktifkan tinggal di klik saja lagi dia akan ini muncul kemudian Hai kemudian mau mengganti namanya kita tinggal rupa saja disini menjadi hari nah dia sudah berubah ya Hai kemudian kalau untuk membuat separatornya ini teman-teman tinggal di klik saja Hai Yes ya akan otomatis muncul kemudian untuk animasinya mau solid ataupun tunda tinggal dipilih Hai kalau solid ini ya Hai seperti garis Hai laudot titik 2 ini Hai korenis ini juga teman-teman bisa merubah untuk warna ya warna jenis huruf ya tipografinya di sini ada jenis hurufnya ukuran ketebalannya Hai spasinya dan juga tinggi hurufnya jadi Hai tinggal di Hai ulit saja sesuai dengan keinginan teman-teman baik eh cukup sederhana cukup mudah dan simpel ya untuk membuat konspirator yang membantu dalam mengambil keputusan si calon pembeli agar cepat-cepat membeli Hai ke produk kita sekian dulu video kali ini sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai